Tapi itu merusak pendidikan. Insip kita ialah penerimaan siswa baru itu negeri swasta sama. Tidak boleh berbedakan antara negeri dan swasta. Anak bangsa itu tidak ada negeri. Sekolah memang ada negeri, ada swasta. Tapi anak tidak ada negeri, semua sama. Karena itu perlakuan tetap. Menurut hemat saya, juktis ini sudah oke. Tidak terlalu maksimal, tetapi sudah membantu. Tetapi yang terjadi justru yang membuat juktisnya melanggar. Melanggar aturan, melanggar juktis. Terus sekolah. Makanya saya bilang Pak Garius, undang tidak itu dinas. Lalu undang kepal dinas saya berani curing dia. Dia yang membuat juktis, dia juga melanggar. Sekolah-sekolah dikasih pembiaran untuk melanggar aturan. Lalu kita ini yang pusing bagaimana supaya bisa menolong. Itu pun masalahnya terjudi kepada anak yang tidak tertampung. Sebenarnya, kalau jatah-jatah sudah digini, sudah cocok dengan juktis. Dan cocok dengan standar.